Enggak, kalau memang beneran pelet, kita ada kontak-kontak artis, saya ada deket sama Dinar Candy, ada teman-teman saya ini sama Gigi dan sebagainya gitu. Nah, kita coba. Iya, paham saya, saya paham. Saya paham maksudnya. Intinya seperti ini. Halo Sobat Fakta, Bang Pin. Ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar salah berita setanah air yang terus saja bikin berita dan dengan berita mendekat tetap eksis di ranah media. Iya, artis cantik istrinya Raffi Ahmad, Nagita Slavina, disebut-sebut Marcel saat Marcel melakukan pembuktian ilmu goib, ilmu mahabah atau ilmu pelet di padepokan Nusantara, padepokan yang juga bikin konten seperti Gusam Sudin. Nah, kenapa bisa? Nagita Slavina menjadi disebut-sebut di acara pembuktian itu, nampaknya Nagita Slavina akan jadi objek pelet untuk pembuktian tersebut. Juga ada nama di Narkendi. Nah, bagaimana ceritanya? Bagaimana kisahnya? Yuk kita simak saja kupas tipis-tipis Fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, dan komennya ditunggu. Dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Tugas lu cuma ini nih. Buka, cari satu kunci yang kira-kira adalah kuncinya. Mau lihat dari regen dulu? Dari tiga kunci. Yang mana? ATS. Ya, ATS semua lagi. Saya memang sudah dilihat. Yang mana kira-kira? Ini agak buluk. Tiga-nya ini sering dipakai. Sering dipakai? Sering dipakai, makanya bisa buka-buka tutup. Dari dua, 50-50. Nah, yang mana? Hah? Ini. Mau tukar gak? Jangan-jangan, jangan, jangan. Hati-hati. Hati-hati. Yakin sama diri sendiri. Yakin, yakin. Yakin. Ya ampun. Yakin. Terperah. Yang mana? Oke. Oke, aman nih ya. Gak ada yang mau ditukar lagi? Gak ada. Ada yang mau ditukar lagi gak? Gak. Gak, gak. Gak, oke. Jol, begini. Sama. Ini, ini. Sama nih ya? Serius gak ditukar-tukar lagi? Jadi, gue gak usah kartu, duit aja langsung. Gak ada bukti. Betul. Saya paham. Toh, toh andai pun. Kalau saya membuktikan itu, pasti Mas Marcel berkelit bahwa itu adalah hipnosis. Loh, enggak. Kalau memang beneran pelet, kita ada kontak-kontak artis. Saya ada dekat sama Dinar Candy. Iya. Saya dekat, ada teman-teman saya ini sama Gigi dan sebagainya. Iya. Nah, kita coba. Iya. Paham saya. Saya paham. Saya paham maksudnya. Intinya seperti... Nah, begini ceritanya guys. Saat itu, Marcel Radival sedang akan menantang mengadakan pembuktian soal ilmu pelet yang gaib di padepokan Nusantara. Spiritual Nusantara. Dan ternyata guru besarnya, entahlah siapa namanya, itu menolak menandatangani surat perjanjian. Bahwa nanti yang gagal harus menyerahkan 100 juta. Nah, ngeles-ngeles begitu sama Marcel ditantang untuk memelet atau menggunakan ilmu pelet gaib itu kepada Dinar Candy atau Mbak Gigi, Nagita Slavina. Ini pembuktiannya gue mau minta pelet yang gaib itu ada, kebetulan tim gue lulusan The Next Influencer Runs. Jadi kenal dengan Mbak Gigi, Nagita Slavina. Semua bakalan seru nih. Kalau Gigi Nagita Slavina, artis cantik istri Raffi Ahmad ini jadi objek ilmu pelet gaib dari padepokan spiritual Nusantara. Tapi ternyata, akhirnya guru besar dari padepokan itu ngeles guys. Karena gak mungkin lah si Gigi kena pelet. Pengpeletnya Raffi Ahmad manjur banget. Ngelesnya adalah dia akhirnya mengakui bahwa memang ilmu pelet gaib itu bukan pelet gaib. Tetapi hanya ilmu hipnosis biasa. Nah, jadi ngaku kan? Seperti ini, segala apapun kunci ilmu adalah pikiran. Nah, itu dijelaskan dalam ilmu hipnosis. Apapun yang dipraktikan di pelet yang katanya kegaiban, tetap polanya dia-dia juga. Cuma caranya yang berbeda dengan kaedah pembahasan agama. Mantra. Mantra dengan sugesti hampir sama, cuman beda penyebutan yang pengen saya... Iya, memang, betul. Iya, betul. Nah, makanya kan dari awal saya kan kalau emang pelet itu ada gitu. Yang beneran gue buktikan kan gitu. Nah, kalau untuk itu, balik lagi. Kaedah yang namanya ilmu kegaiban itu tidak bisa untuk dibuktikan secara gamblang. Tapi hanya bisa dirasakan dan itu banyak di masyarakat. Coba dirasakan. Kan di masyarakat. Di masyarakat, kebanyakan ini ya. Dan saya itu belajar tentang pelet. Ini kan yang saya nggak setuju di sini ya. Ki siapa? Ki Raden ini. Bilang, belajar lebih banyak lagi gitu kan. Lu, iya, ada. Boleh dibuka, ayo. Ada. Seingat saya itu ada. Banyak sumber. Coba dicek dari banyak sumber lagi, saya bilang gitu. Iya kan, itu bahasa lain kan. Bahasa lain, belajar dari banyak sumber lagi. Tentang pelet ini saya belajar dari tahun 2010. Teknik-teknik bagaimana cara merebut pasangan orang. Bagaimana cara membuat kenangan baik di wanita dan sebagainya. Betul. Nah, makanya kalau emang beneran ada yang nggak bisa dijelaskan secara ilmiah, buktikan gitu. Nah, kalau di situ pribadi yang hal tersebut. Yang hal tersebut. Nah, begitulah akhirnya ngeles. Selalu saja mengatakan bahwa hal gaib tidak bisa dibuktikan secara nyata. Nah, kalau tidak bisa dibuktikan, ya jangan ditampilkan dan jangan dibuat pembodohan. Pasti ini nanti akan menjadi alasan terus praktisi-praktisi pengobatan gaib itu mengatakan tidak bisa dibuktikan. Meskipun ditantang oleh Marcel Radival. Padahal sebelumnya juga sudah mengakui bahwa dia menyatakan bahwa dia itu praktisi. Praktisi hipnosis. Dan dia belajar hipnosis. Tetapi mengatakan itu ilmu pelet gaib. Dukun sekarang ini adalah orang-orang yang tahu tentang hal gaib. Makanya saya bilang, Dukun itu cuma ada dua. Kalau nggak nipo ya cabul. Kalau ada yang nggak terima, pembuktian sini gitu. Kalau saya gitu. Itu dia. Mungkin, balik lagi, mungkin ke salah pahaman. Tapi, ya, saya pribadi, karena kebetulan saya penggiat seni buddha ya. Mewakili wilayah Banten dan sekitarnya. Ya, praktisi debus juga berarti? Iya. Oh, berarti sama kita. Saya belajar debus 2017. Nah, jadi debus itu pun ada yang trik, ada yang memang ini, tapi jarang. Jarang kemungkinan yang memang ini. Jarang ilmuwan. Saya akui, intinya saya akui. Bukan trik ya, bukan trik. Teknik. Teknik ya, ini trik. Eh, teknik gitu. Teknik, teknik. Karena trik itu beda. Boleh kok ini masuk juga? Jadi, memang intinya yang saya dalami adalah kita sama nih tujuannya. Cuma, caranya berbeda. Kenapa? Unten, saya membahas tentang berkedok agama. Sederhana, saya pernah, kenapa saya belajar ilmu hipnotis? Jujur, dulu saya belajar sholat, jikir, puasa. Gak dapat-dapat, Marcel. Ini apa yang gue cari? Apa yang didapat? Gak ada. Setelah saya mengerti, belajar sama orang yang, Oh, lu harus ini, ini harus begini. Wah, gila. Ternyata ilmu kayak begini. Kayak contoh, main laduni. Ya Allah, tinggal di sugesti, gak bisa.